Hai conference, yuk kita kerjakan soal yang pastinya mudah ini. Nah conference, jadi di soal ini, kita diminta menentukan sepasang sudut yang besarnya sama pada layang-layang yang ada pada gambar nih conference. Oke conference, jadi gambarnya kita perbesar ya supaya lebih mudah dalam mencari sudut yang sama besarnya. Kemudian conference, jadi layang-layang itu memiliki beberapa sifat ya. Sifat layang-layang yang pertama itu conference, layang-layang memiliki dua pasang sisi sama panjang. Nah, jadi pasangan yang pertama itu adalah sisi AD akan sama panjangnya dengan sisi AB. Dan pasangan yang kedua, sisi DC sama panjangnya dengan sisi BC nih conference. Kemudian sifat selanjutnya, layang-layang itu conference mempunyai sepasang sudut yang sama besar. Nah, jadi sudut yang sama besar itu adalah sudut yang di sini dan lawannya sudut yang di atas nih conference. Kemudian sifat bangun layang-layang selanjutnya, dia mempunyai dua diagonal tegak lurus. Nah, jadi diagonal itu adalah garis putus-putus yang ada pada layang-layang. Jadi garis AC ini yang warna oranya dan garis BD conference. Dan yang terakhir, layang-layang itu mempunyai satu sumbu simetri. Nah, conference berarti sumbu simetri dari layang-layang adalah garis AC ini. Nah, kemudian kita kan diminta menentukan sepasang sudut yang besarnya sama. Nah, tadi kita sudah sempat menyebutkan ya, jadi sudut yang besarnya sama itu adalah sudut ADC dan sudut ABC ya conference. Nah, jadi kalau kita lihat pada pilihan jawaban, jawaban yang benar adalah yang D. Oke conference, kita sudah selesai nih mengerjakan soal ini. Conference, tetap semangat belajar ya. Nah, kita sudah selesai nih mengerjakan soal ini. Terima kasih.